hai 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 ayo tadi mau juga ini hai 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 kebijakan kodanya maning-maning kemarin dulu oke hai 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 Alhamdulillah, enak. Terima kasih. Ini bersama suami tercinta, Kang Angga. Terima kasih. Siap, Bu? Siap. Siap. Silahkan. Kakinya sudah pas belum? Siap, Bu? Siap, Bu? Ya Allah ini konsepnya bukan menuntut orang bisa hebat hari ini. Ya, tapi orang itu dituntut memenuhi kriterianya masing-masing. Artinya ketika dia baru lulus, ya segitu. Tracking kedua, nanti pasti ada lagi perbaikan. Tracking ketiga, nanti perbaiknya lagi. Jadi, kalau tadi dilihat masih ada harik di depan atau lain mau ke depan dan seterusnya, ya itu bagian dari dinamika kita belajar. Dan menurut saya kalau kita evaluasi sekarang, nggak tepat sih. Karena itu udah jauh lebih bagus dan menurut kami memang itu udah prestasi sendiri untuk teman-teman yang baru gabung di alumni untuk tracking ini. Ya, karena mungkin kalau dibandingkan, jangankan dengan alumni yang senior, dengan pelatih-pelatihnya aja, bisa jadi lebih baik. Ya, pelatih-pelatih kita ini berlatih kuda sampai hari 3 tahun, Pak. Ya, baru main-main ke jalan barong-barong gitu kan juga belum terlalu lama. Ini Kang Abdul Rahman paling belum ada 20 pertemuan, udah langsung di jalan. Ya, jadi bisa nggak jatuhnya udah hebat. Artinya nggak perlu, nggak bisa kita evaluasi serta-merta hari ini. Wah, itu kenapa itu nggak rapih? Pegangannya harusnya begini, cara megangnya gini, duduknya salah. Nggak begitu. Ya, karena kayak saya pernah jatuh, Pak Luli juga kita pernah serodotan ya, Pak Luli ya. Naik siapa waktu itu rumiah ya? Ya, kayak serodotan kita lagi nanjang. Nggak kuat, serodotan. Tapi ternyata sekarang jadi leader. Pak Malik juga udah bisa jadi leader. Ya, bahkan mungkin bisa jadi ke depan lebih hebat daripada pelatih-pelatih hari ini. Langit ketemu temannya nih. Artinya makanya jangan kita berkaca, kita harus bisa kayak pelatih atau alumni senior hari ini. Nggak? Nggak, nggak perlu. Ya, ke depan insya Allah masih banyak pelajaran, asal kita terus belajar. Dan satu lagi, tinggal yang perlu kita perbaiki, jangan mengevaluasi dalam tanda kutip kudanya. Oke. Kita treatment pelan-pelan. Insya Allah aman jalanannya. Oke. 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 Masya Allah, ini pengantin baru. Allah Akbar. Allah Akbar. Tenang deh, nggak apa-apa. Nanti kita susah bajunya. Ya, evaluasi aja dari kita apa yang kurang. Ya, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Makanya perlu kita contoh tuh sikapnya Kang Agil. Ya, yang tadi apa namanya, mundur kan. Karena langit itu kan pakai top bank. Dia kalau ditanjakan kan dia minggir, miring. Terus dia mundur kan masuk satu tuh. Ya, kakinya. Nampai ada semeter lebih tuh masuknya. Terus kudanya naik lagi. Nggak ada satupun kata dari Kang Agil yang dalam tanda kutip mencela kudanya. Ya, malah langsung berkaca. Kenapa ya tadi ya, kira-kira kuda banyak diusap. Artinya memang mungkin, apa namanya, sekarang kita menunggang misalnya kudanya pengen nyali, pengen begitu. Boleh jadi nanti di tempat yang lain, di saat kita benar-benar harus berkuda, kudanya bisa jadi lebih ekstrim daripada itu. Dan kita harus bisa. Ya, sehingga mari kita pelajari, kita syukuri semua yang ada ini, kesempatan yang kita punya. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat dan hebat untuk alumni yang baru. Mudah-mudahan menambah semangat dan kekuatan juga keberkahan di Yarlas Table. Oke, Alhamdulillah kita udah sampai perjalanan yang jauh banget. 15 kg berumah-umah manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, sampai kita ke tempat yang kita tuju, di rumah Bapak Malik, saudara kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung ke beliau. Mudah-mudahan kunjungan kita ini adalah kunjungan yang masuk dalam kerangka suraturahim dan ibadah kepada Allah SWT. Dan tadi kita melibatkan waris dan farisah yang baru ikut taking. Ada Kang Abdul Rahman, Kang Angga, Pak Miptah, Pak Muslim, juga Tehimas, siapa lagi yang baru ikut hari ini. Tapi sangat bagus ya kualitasnya, berjalanannya sangat bagus. Artinya cukup stabil dan cukup bisa mengendalikan sudanya. Cukup bagus, walaupun ada beberapa yang sedikit lepas kendali. Tapi masih dalam kata-kata yang bisa disebut aman lah ya. Ucapan terima kasih ke Kang Agil dan Pak Ruli ya, perjuangannya ya. Perjuangannya mengendalikan langit kalau sudah turunan. Tapi di akhir-akhir tadi terkendali, bagus ya. Sudah bisa lah terkendali. Tapi secara umum termasuk ke teman-teman yang baru ikut, bagus ya. Terkendali udanya. Hanya sekali lagi coba kita belajar tuh gimana udanya nggak keluar dari formasi. Jadi dia usahakan posisinya itu terus gitu ya. Nah itu kuncinya jangan lengah gitu ya. Jadi sekali lagi kuda itu lebih enak dikendalikan sebelum dia berbuat banyak. Kalau dia melangkah selangkah itu sudah harus dikembalikan gitu ya. Kuncinya disitu. Tapi ya memang perlu pembiasaan. Perlu jam terbang ya. Dan insya Allah dalam touring-touring kita ini kita semua belajar terus ya. Ya saya terus terang merasa bahagia dan bangga dipertemukan dengan keluarga Yarlah sampai sejauh ini gitu. Saya coba bergaul dengan berbagai macam tempat, berbagai macam golongan. Saya coba ikutin. Cuma sampai berhenti di Yarlah ini yang akhirnya saya nikmatin gitu. Segala perbuatan yang sederhana yang kecil ternyata bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Contoh kayak kita bisa berkuda ternyata ilmu kita sedikit. Hanya mengajarkan belok kanan, belok kiri berhenti ke orang lain. Sampai orang itu bisa pun kayaknya ada berkat dan pahala juga mungkin sedikit buat kita gitu ya. Nah itu yang saya sulit nyari di mana gitu untuk yang seperti itu. Sampai kita bukan apa-apa nyari uang pun kita kerja aja kadang belum tentu ikhlas kan ya. Masih berhitung. Kita ini beruntung saya acungin jempol buat semua teman-teman juga yang saya angkat hormat buat teman-teman yang di Yarlah. Karena apa? Saat lagi kita coba nyempatkan waktu untuk hari Jumat, Sabtu dan Ahad mengajar ataupun berlatih gitu ya. Pertama kita meluangkan waktu kemudian meninggalkan keluarga kita jalanin demi berkuda gitu ya. Cuma akhirnya sampai titik di mana kita ngerasa puas dan senang. Kemudian sampai akhirnya kita beberapa seperti saya dan teman-teman yang lain mengajar gitu ya. Menjadi asisten pelatih gila, asisten lah mewakili gitu ya. Dari situ kita bisa dibilang kalau tanpa, kalau dibilang loyalitas kayaknya teman-teman ini gak mungkin gak loyal dengan seperti itu. Ya kan? Ini kita tiba-tiba meluangkan waktu teman-teman dengan ikhlas dan bangga gitu. Terus kalau cuma berhitung masalah berkuda touring, gak cuma di situ kok. Mereka touring yang sebagian naik, sebagian ikut, udah senang kita juga ngelihatnya. Di mana kita bisa dapat ini. Syukur Alhamdulillah, saya kenal rekan-rekan semua dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Bisa dilihat mungkin istabel yang merokok hanya saya. Yang datang ke sana pakai telana pendek dan ngetat cuma saya. Tapi gak ada perbedaan deh teman-teman. Nah itu saya respect sekali, saya hormat. Dan akhirnya perlahan saya merubah diri saya. Bukan karena paksaan atau permintaan dari rekan-rekan sekalian gitu. Tapi saya yang akhirnya mawas diri gitu, lihat ya. Kepatutan saya kayaknya gak patut saya seperti ini. Akhirnya saya merubah diri saya sendiri tanpa adanya paksaan ya. Tapi sejauh ini suka dukanya banyak, senang gitu. Segala bentuk kesulitan jadi cerita. Coba mungkin sekarang dari mungkin Teh Lili, Kang Angga, Pak Miftah. Ada kendala saat ini, pasti ke depan, nanti minggu lalu atau pulang ke rumah. Ada cerita buat kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Youtube Yarlah Stable. Mantap. Halo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.